Selamat menikmati Aplikasi ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan berbagai layanan kepolisian Menurut Kabit Humas Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad Pada acara Silaturahmi bersama Insan Pers di Pemancingan Ibnu Pandu Tambah Rejo, Gading Rejo, Pringseu, Sabtu, Tanggal 10 Desember 2022 Aplikasi Polri Super App ini juga sebagai bentuk realisasi komitmen Polri Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi Yang merupakan bagian dari 16 program prioritas presisi Dijelaskan Arsyad, terdapat 13 layanan kepolisian yang dapat diakses masyarakat melalui aplikasi Polri Super App ini Yaitu informasi daerah rawan, pengaduan masyarakat, pengurusan SIM, STNK dan SKCK secara online, informasi etilang, hingga informasi mengenai pos polisi Diharapkan dengan adanya aplikasi Polri Super App yang merupakan penggabungan dari bermacam-macam aplikasi yang sebelumnya terpisah-pisah ini Dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan Polri secara lengkap, harapnya Oleh karena itu, Kabit Humas Polda Lampung mengimbau masyarakat Untuk dapat mendownload aplikasi Polri Super App di Play Store dan di App Store bagi para pengguna HP Android maupun smartphone Agar dapat menikmati pelayanan kepolisian dengan lebih mudah Sementara itu, Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi mengatakan keakraban dan sinergitas antara Polres Pringsewu dengan media di Kabupaten Pringsewu bukanlah hal baru Karena sudah berlangsung sejak lama Bahkan, lanjut Rio, pada acara yang dihadiri wakapolres Pringsewu Komisaris Polisi Doni Dunggio beserta para pejabat utama kepolisian dan para ketua Serta anggota organisasi kewartawanan di bumi jejama secancanan ini, minimal sebulan sekali Pihaknya mengadakan kegiatan bersama insan pers dalam rangka mempererat silaturahmi di antara kepolisian dan wartawan Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabit Humas Polda Lampung yang telah datang ke Kabupaten Pringsewu Untuk bersama-sama menjalin tali silaturahmi dan keakraban dengan rekan-rekan media di Kabupaten Pringsewu Semoga sinergitas antara Polri dan Pers akan semakin terjalin erat di Provinsi Lampung umumnya dan khususnya di Kabupaten Pringsewu Harapnya Pada kesempatan tersebut juga digelar lomba menyanyi serta memancing yang diikuti para wartawan Kabupaten Pringsewu juga anggota kepolisian Bambang Hartono jejak kasus Pringsewu Lampung melaporkan Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Tadi pun Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabupaten Pringsewu Bapak Kabupaten Pringsewu Ya berserta wartawan Pores dan seluruh para pejabat utama di lingkungan Pores Pringsewu Dari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Bapak Ibu-Ibu dan rekan-rekan hitra semuanya Secadiran saya disini artinya menyampaikan salam hangat dari Bapak Kabupaten Pringsewu Baik, saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi disampaikan hari ini untuk tanggal 10 ya Pak Bagus, berarti kita berapa hari lagi menongsong tahun baru nih kira-kira Dua puluh hari lagi Nah inilah tadi dengan doa kita Dengan membacaan doa tadi Kita berharap Warga masyarakat Pringsewu yang adem air tenteram dan cukup guyuk ya Kalau memang seolah bilang ini guyuk Gitu Pak? Ya Saya memang asli sama dengan Pak Riau ini besarnya di Gakarte Tapi saya melihat begini kayaknya Udah bisa jadi surprise ya Kita tepuk tangan dulu lah ini ya Lokasi ini juga Sipuk kan juga Nanti saya jadi rasanya lihat di kota Terus itu kita menyusuri Terus itu aduh indah Ini benar-benar kita jajah dulu Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu Darah kami, awak media sekalian Ya, dua puluh hari ke depan kita mengalih pada tahun 2023 Tentu kita berdoa bersama dengan tahapan Banyak kegiatan, apa namanya Agenda kandimas yang harus kita amankan Kita turut prihatin dan mendukai yang sangat mendalam Dengan adanya kejadian keluarga besar kami Dari kepolisian daerah Jawa Barat ya Kemarin yang mengalami musibah Bukan itu saja Ada lagi dari Kauda Lampung Kemarin di Pakuang Nah, ini menjadi perhatian yang kita bersama Ini yang kita katakan harus duduk Ya, tadi Bapak bilang Kami juga begitu dari Saya selaku Kepala Bidang Kepas Kauda Lampung Tidak terlepas Perang serta Kami selaku Pembina fungsi teknis kelepasan Ya, disini juga ada Kasul Mas ya Pak Pak Sulut Ya, mana ya Pak Nah, ini Pak Ibu Sulut Jadi, jadi kita kami Dan selalu Kalau saya selalu mendampingi Pak Kapolda Kalau Pak Sulut, Pak Kapolres Ya Pak Sulut Baik Banyak hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama-tama saya sangat berbahagia sekali Bisa tata-tata dengan Bapak Ibu sekalian Saya cuma ingin menyampaikan saja Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Saat ini melalui program presisi Yaitu prediktif Kemudian responsif Dan transparansi berkabilan Presisi itu tentu mampu melihat Kedepan Bagaimana situasi yang akan terjadi Itu yang mampu memprediksi Itu bukan hanya tugas Kepolisian Tetapi Bapak Ibu sekalian Sebagai tokoh yang mempunyai Apa ya Artinya mempunyai pengaruh Di sini juga harus bisa Menjaga situasi Kampil Mas Itu yang saya katakan tadi Ya Akhirnya Kampil Mas Dalam bulan ini Kita akan menghadapi Umat Nasrani Akan melaksanakan Kegiatan Peribadatan Perayaan Natal Sudah itu Orang pasti Anak-anak sekolah Atau yang masih Akan mempunyai Membunyai panjang Membunyai tahun Perayaan Natal Tapi kami Termasuk Pak A.P.P.R.O.C. Yang lebih Sebagai TAPORIS Dan seluruh para Perjalanan Perjalanan Terutama Di luar Pertaposek Ini juga begitu Tidak mungkin Kita memberikan Pelayanan yang terbaik Kalau kita tidak Sama-sama bekerja Artinya Menjaga Mengingat Kampil Mas Ini Tidaklah bisa Kita hanya tugas Kepolisian Atau kami dibantu Oleh TNI Atau pemerintah Besa Atau pemerintah Kabupaten Dan kota Kita semua Harus berdukung Oleh masyarakat Termasuk Rekan-rekan media Yang tentunya Kami di Humas Ini Ada yang namanya Sesuai program Prioritas Kabuli Ada yang namanya Pemantapan Komunikasi Pemantapan Komunikasi Publik Jadi ada 16 program Dimana Di dalam Pemantapan Komunikasi Publik Ada program 13 Terima kasih Terima kasih telah menonton